Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduh Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduh Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu fa'anna tu'fakun Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu fa'anna tu'fakun Qul hal min syurakaikum man yadila'ul khalqu Alhamdulillah 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 selamat menikmati وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ Maka bagaimanakah kalian dipalingkan? قُلْ تَعَلَيْا حَلْ مِنْ شُرُكَ إِكُمْ Apakah di antara sekutu-sekutu kalian مَا يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ Ada yang memberi petunjuk kepada kebenaran قُلْ قَتَكَنْ عَلَيْمُ مُحَمَدْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ اللَّهُ الْحَيَنْ اللَّهُ الْحَيَنْ بِمَا يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَفَ مَا يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ Apakah yang memberi petunjuk kepada kebenaran أَحَقُّ لَبِي بَرْحَقِّ أَيُدْ تَبَعَىٰ أَوْي عُّا طُقْ لِيَكُتِي أَمَنْ لَا يَهْدِي Apakah yang tidak أَلْمَنْ لَا يَهِدِّي حَدَّاهَدِّي Kalau HADA, يَهْدِي HADA, يَهْدِي Ini HADA, يَهُدِّي أَمَنْ لَا يَهِدِّي Apakah yang tidak memberi petunjuk Kecuali sesudah diberi petunjuk Atau setelah ditunjuk Maka mengapakah kalian Dan bagaimanakah kalian memutuskan Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti Illa dhennan kecuali sakwa sangka Inna dhennan sesungguhnya sangkaan Atau sakwa sangka itu La yugni minal haqq Tidak akan bisa mengalahkan kebenaran Syai'an sedikitpun Inna allaha sesungguhnya Allah Alimun maha mengetahui Bima yaf'alun Terhadap apa yang mereka kerjakan Coba tanyakan Apakah ada di antara sekutu-sekutu kalian Yang bisa menjadikan satu makhluk Kemudian mengembalikannya lagi Jangankan Menciptakan satu makhluk Membantu Menolong Untuk mewujudkan Satu makhluk Tentu Tidak ada Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan Yang sebetulnya Tidak memerlukan jawaban Maksudnya Maksudnya tidak ada Yang bisa Menjadikan satu makhluk Kemudian mengembalikannya lagi Seperti halnya Allah Jadi ini pertanyaan adalah pertanyaan yang Menyatakan bahwa tidak ada Jawabannya itu Mustahil Sekutu-sekutu yang dijadikan sebagai Tuhan oleh mereka itu Bisa melakukan seperti ini Dengan pertanyaan Yang seperti ini itu lebih Lebih mengena Untuk menyatakan bahwa Ini mustahil dan tidak akan ada yang bisa Ketika ada orang yang memiliki keistimewaan Lalu Kemudian Tidak ada tandingannya Itu biasanya dengan menggunakan istifam Dengan menggunakan Kata tanya Artinya Tidak ada yang bisa Siapa coba yang bisa begitu Artinya bahwa tidak ada yang bisa Begitu juga Apa namanya pertanyaan ini Hal min syurakaikum Mayyabda'ul khalqa summa yu'iduh Karena Dengan kata-kata pernyataan Itu kurang begitu Dalam Kurang begitu kuat Sehingga dibentuklah Dalam bentuk istifam Yang pasti Itu jawabannya itu tidak ada Sok sahata Nubisa juga gitu Artinya tidak ada yang bisa Sahhanu bager Siga gitu Artina'wah nubager Begitu Tapi Tiba-tiba saja ada orang mengatakan Tiba-tiba saja ada orang Menyampaikan Saya ini adalah orang yang pintar Tepintar Teteh Saya ini orang yang sempurna Abdimah Masagi Tah ku nyari tak itu Teteh Masagi Nah danu masagi Matara nyari tamasagi Ya Dan untuk apa Dinyatakan Seperti itu Tiba-tiba saja ada pernyataan Saya muslim Tiba-tiba saja ada orang mengatakan Saya muslim Saya juga muslim Tidak mengatakan seperti itu Apa perlu kita mengatakan Saya muslim Tiba-tiba saja ada orang mengatakan Saya muslim Kita muslim Kita muslim Tidak menyatakan itu Tapi lakukanlah Semua syariat islam Pasti orang akan mengatakan Mereka itu muslim Tapi tiba-tiba saja Saya muslim Jangan-jangan sebelumnya belum muslim Ya Abdi Pamaget Nah Pamaget-pamaget Kita nyebutkan Abdi Pamaget Abdima istri Maka tiba-tiba ada pernyataan seperti itu Kira-kira apa maksudnya Apa maksudnya Tiba-tiba mengatakan Saya muslim Saya muslim Ada apa ini Ada apa Kata ibu-ibu Saya ibu-ibu Kata bapak Bapak Saya bapak-bapak Ada apa ini Ada apa ini Semua bapak-bapak tidak menyatakan Saya bapak-bapak Tapi mengapa tiba-tiba ada pernyataan seperti itu Ada apa Saya laki-laki Saya laki-laki Jangan-jangan sebelumnya Bukan laki-laki Saya perempuan Jangan-jangan sebelumnya Nah seringkali Muncul pernyataan-pernyataan seperti itu Tiba-tiba ada apa ini Katakanlah Hanya Allah Yang bisa menjadikan sesuatu makhluk Kemudian Mengembalikannya lagi Tidak ada Tuhan selain Allah Yang bisa Menjadikan satu makhluk Kemudian Yu'iduhu Mengembalikannya lagi Dikembalikan lagi Setelah menjadi tanah Lalu Dikembalikannya lagi Dibangkitkan kembali Siapa yang bisa seperti itu Fa'anna tu'fakun Oleh karena itu Kemanakah kalian bisa Dipalingkan oleh Hawa nafsu Hawa nafsu kalian Dan oleh setan-setan itu Kenapa Allah yang membangkitkan Allah yang menjadikan Allah yang menciptakan Tapi beribadah dan berbakti Tidak kepadanya Melainkan kepada sekutu-sekutunya Allah lah yang memberi rizki Tapi mengapa sebelum berdagang Itu harus Apa namanya Sasajen terlebih dahulu Nyamat-nyamat Hlah Kemudian ya kembang-kembang Dan Apa Cengek Itu ada di Tempat-tempat Apa Keuangan Di laci itu tempat uang Itu selalu saja disimpan cengek Ada apa itu cengek Disimpan disitu Ya Kenapa itu cabai Rawit itu disimpan disitu Ya Kenapa ada apa Bukan kaca Berawit itu disimpan Di coet Ini kok masuk ke dalam Laci Ini ada apa Ada apa Ya Katanya Supaya Banyak yang Tertarik Ya Di bank juga Tidak ada cengek Itu Jadi ada apa Itu Kenapa Tidak tomat Yang disimpan disitu Ada apa Itu Ya Inilah Allah Yang Yerzukukum Terbukti Allah yang Memelihara Allah yang Menjaga Allah yang Mengurus Di satu tempat Semuanya Orang berjualan Daging Semuanya orang Berjualan sayur Tapi Allah tidak salah Mengantarkan rezeki Kepada setiap orang Dan Allah Memberikan Apa namanya Yang memelihara ini Sehingga Terjadilah Stabilitas Tidak semua Makhluk itu Sama Allah bedakan Ada yang Kaya Ada yang Miskin Ada yang Mendapatkan Lebih Ada yang Mendapatkan Ada yang Kurang Ini untuk Stabilitas Coba Kalau Semuanya Kaya Siapa Yang akan Menjadi Ya Karyawan Kalau Semua Direktur Kalau Semuanya Jadi Direktur Siapa Yang akan Menjadi Karyawannya Oleh Karena itu Pantas Ada seorang Ulama Hidup Ini Tak Ubahnya Filosofi Sayur Mayur Ada Kadangnya Seorang Itu Mau Membikin Sayur Kacang Atau Sayur Lode Kalau Membikir Sayur Kacang Tidak Boleh Sama Kacang Nasakilo Gula Nage Sakilo Uyah Nasakilo Cain Nasakilo Jadi Sayur Kacang Yang Lezat Dan Enak Moa Begitu 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 Juga Kalau Orang Membikin Sayur Lode Kalau Membikin Sayur Kacang Justru Gula Itu Lebih Dominan Ketimbang Uyah Tapi Sayur Lode Omat Gula Tong Lopat Kayak Bisi Jadi Kolok Jadi Disitulah Ketika Ada Seorang Yang Mendapatkan Lebih Dia Bersyukur Ketika Ada Yang Mendapatkan Kurang Dia Bersabar Dan Keduanya Akan Menjadi Ahli Surga Orang Sabar Akan Menjadi Ahli Surga Dan Orang Syukur Pun Akan Menjadi Ahli Surga Ketika Dia Mendapatkan Kelebihan Dia Akan Bersyukur Dan Ketika Dia Mendapatkan Kekurangan Dia Bersabar Hari Ini Ada Orang Yang Laku Keras Sementara Orang Hari Ini Ada Yang Tidak Laku Suatu Saat Allah Mengabulkan Tukang Es Tiba-tiba Saja Hujan Menghilang Dan Satu Saat Juga Allah Mengabulkan Tukang Baso Ngecerk Kue Tulu Tulu Yan Tapi Tentu Saja Untuk Stabilitas Bagi Kehidupan Keduanya Ada Kalanya Hujan Ada Kalanya Ya Panas Ketika Kemarau Maka Syukurkan Syukuri Oleh Tukang Es Wah Semua Syrup Syrup Es Itu Laku Keras Kenapa Karena Panas Sementara Yang Tidak Laku Maka Tentu Dia Bersabar Kenwe Dah Hujan Ay Raat Na Raat Oge Ay Hujan Dan Mereka Itu Tidak Iri Dengki Di Antara Mereka Mereka Tetap Bersabar Ketika Tidak Laku Dan Tidak Kupur Pada Saat Dia Laku Keras Mereka Bersyukur Dan Mereka Bersabar Inilah Sebetulnya Gaya Hidup Seorang Muslim Itu Tanyakan Oleh Muhammad Apakah Ada Di Antara Sekutu Sekutu Kalian Yang Memberi Petunjuk Kepada Kebenaran Kebenarannya Juga Tidak Tahu Hanya Allah Yang Bisa Memberi Petunjuk Kepada Kebenaran Afamai Yahdi Ila Ahakku Ayyut Taba'a Aman La Yahiddi Ila Ayyuhda Apakah Yang Memberi Petunjuk Kepada Kebenaran Lebih Berhak Untuk Diikuti Ataukah Yang Tidak Memberi Petunjuk Kecuali Sesudah Ditunjuk Kebenarannya Juga Tidak Tahu Mereka Itu Bahkan Mereka Dikatakan Lata Uza Manat Sebetulnya Mereka Tidak Tahu Bahwa Dirinya Itu Lata Dirinya Itu Uza Dirinya Itu Manat Dia Tidak Pernah Mengenalkan Kenalan Saya Uza Saya Manat Dia Disebut Manat Itu Antum Wa Aba Ukum Kamu Saja Dan Nenek Nenek Moyang Kamu Menyebut Bahwa Ini Adalah Patung Ini Hubbal Patung Ini Uza Patung Ini Manat Ya Lata Dan Lain Sementara Patung Tersebut Tidak Pernah Memperkenalkan Dan Mengatakan Sepertu Itu Illa An Sammaitu Muha Antum Wa Aba Ukum Kamu Saja Yang Mengatakan Seperti Itu Sementara Patung Patung Itu Tidak Pernah Mengatakan Demikian Illa An Sammaitu Muha Antum Wa Aba Ukum Fama Lakum Mengapa Kalian Kok Berperilaku Seperti Itu Dan Kaifatah Kumun Mengapa Kalian Berani Menetapkan Dan Memutuskan Seperti Itu Yang Memberi Rizki Itu Allah Tapi Mengapa Kalian Mempunyai Loyalitas Pengabdian Itu Bukan Kepada Allah Mengapa Kalian Punya Pengabdian Loyalitas Tidak Kepada Allah Padahal Allah Yang Memberi Rizki Allah Yang Memberi Petunjuk Allah Yang Menciptakan Kemudian Mengembalikannya Lagi Dan Semua Itu Tidaklah Mereka Mengikuti Kebanyakannya Itu Kecuali Dhanan Sakwa Sangka Sangkaan Sangkaan Belaka Cuma Sangkaan Sangkaan Saja Jadi Tuhan Itu Dicipta Cipta Mereka Yang Menciptakan Tuhan Tuhan Itu Sementara Tuhan Tuhan Yang Mereka Ciptakan Sebetulnya Tidak Menciptakan Mereka Ketika Ada Manusia Me Apa Meyakini Atau Menyatakan Bahwa Ada Tuhan Selain Allah Atau Menyembah Tuhan Tuhan Selain Allah Maka Itu Adalah Makhluknya Semua Itu Adalah Makhluknya Dan Itulah Hasil Ciptaannya Terbukti Yang Memproduksi Ya Patung Patung Itu Siapa Siapa Produsen Patung Patung Itu Ya Manusia Oleh Manusia Patung Itu Dibikin Kemudian Oleh Manusia Sendiri Marah Disembah Dan Masih Mending Kalau Orang Kalau Patung Itu Ada Manfaatnya Ini Sama Sekali Tidak Dibangun Dengan Apa Namanya Bahan Bahan Bangunan Seperti Biasa Kemudian Disembah Masih Mending Sebagaimana Yang Diciptakan Oleh Umar Kalau Umar Ada Azaz Manfaat Ketimbang Dibikin Dari Tanah Liat Kemudian Dibawa Juga Berat Ya Sudah Bikin Saja Dari Roti Nanti Ketika Lapar Lalu Diambillah Kemudian Baru Ini Tuhan Bisa Menolong Saya Dari Kelaparan Tuhan 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 Bisa Menolong Saya Dari Kelaparan Karena Dibikin Dari Roti Cuma Itu Tuhan Kenapa Matanya Jadi Tidak Ada Ya Karena Dimakan Oleh Siapa Oleh Mahluknya Aduh Ya Sampai Tuhan Tidak Ada Kepalanya Masa Mau Disembah Tuhan Kok Tidak Ada Kepalanya Kenapa Tuhan Sampai Tidak Berkepala Karena Kepalanya Dipakai Untuk Menahan Rasa Lapar Nanti Tuhan Tinggal Ya Kakinya Saja Itu Sampai Tuhan Habis Setelah Habis Dibikin Lagi Ngadonan Ngadonan Pangeran Ternyata Pangeran Diciptakan Oleh Dirinya Ya Sementara Tuhannya Tidak Menciptakan Mereka Itu Oleh Karena Itu Semua Adalah Dhanan Sangkaan Sangkaan Saja Ini Tuhanku Ini Tuhanku Ini Tuhanku Kenapa Tuhan Tuhan Ini Kok Seperti Itu Oleh Karena Itu Kita Telah Mendapatkan Petunjuk Yang Benar Bahwa La Ilaha Illallah Tidak Ada Tuhan Kecuali Allah Sesungguhnya Sakwa Sangka Itu Tidaklah Bisa Mengalahkan Kebenaran Sedikitpun Jadi Tuhan Tuhan Yang Mereka Ciptakan Itu Tidak Akan Mungkin Bisa Mengalahkan Kebenaran Ya Karena Itu Hanya Sebatas Sangkaan Sangkaan Saja Innallaha Alimum Bima Yaf'alun Sesungguhnya Allah Itu Maha Mengetahui Terhadap Apa Yang Mereka Kerjakan Jadi Tidak Mengenali Siapa Tuhannya Itu Tentu Tidak Akan Bisa Apa Namanya Melakukan Dan Akan Berprasangka Dan Akan Menimbulkan Sangkaan Sangkaan Yang Tidak Berdasar Bukan Juga Sangkaan Kalau Berdasar Itu Tapi Orang Yang Sudah Mempunyai Keyakinan Yang Kuat Ketauhidan Itu Memiliki Kekuatan Memiliki Kebenaran Dan Kebenaran Yang Kuat Itu Didasarkan Pada Landasan Landasan Yang Jelas Hanya Dengan Menyembah Kepada Allah Dan Beriman Kepada Rasulnya Beriman Kepada Kitab Beriman Kepada Malaikat Maka Kita Bisa Meyakini Bahwa Inilah Tuhan Yang Sesungguhnya Ya Dia Tuhan Yang Sebenarnya Ada pun Tuhan Tuhan Yang Selama Ini Dijadikan Prasangka Oleh Orang-orang Yang Apa Namanya Ya Dengan Hasil Ciptaannya Maka Tentu Itu Adalah Dhanan Dan Dhan Itu Tidak Bisa Mengalahkan Kebenaran Sedikitpun Wallahu'alam Bisa 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 Bisa